Imam Syafi'i pernah ditanya tentang seorang pemuda yang baru saja nikah Tapi dia mengatakan, istri saya kenapa tidak terasa lagi cantiknya Maka Imam Syafi'i cuma memberikan obat yang sangat sederhana Sudah kamu tundukkan pandanganmu satu bulan saja Setelah kamu tundukkan pandanganmu, nanti datang ke sini Berpisah dengan Imam Syafi'i, berjumpa kembali setelah satu bulan Perhatikan pertanyaan Imam Syafi'i Gimana urusan kamu dengan istrimu? Masya Allah wahai Imam kami, istri saya sekarang bertambah cantik Persis sebagaimana hari pertama ketika aku menjadikan dia istriku dan tulang rusukku Ini tulang rusukku tambahan dari saya Maka kemudian Imam Syafi'i kemudian berkata Sebenarnya istrimu tidak berubah Tapi sesungguhnya ketika kamu membiarkan pandanganmu Untuk membelanjakan pandanganmu pada yang haram Dan kamu terus-terusan nikmati ketika kamu memandang yang haram dan tidak halal bagimu Kamu umbar-umbar, kamu bebaskan berkenyelaran matamu kemana-mana Maka Allah cabut ketika kamu memandang istrimu yang halal Allah campakan pada kemaksiatan yang kamu mendominasinya Dan akhirnya dijadikan pandanganmu pada yang halal itu hambar Tapi ketika kamu meninggalkan pandanganmu yang haram itu Lalu kemudian kamu berkomitmen untuk kembali melihat hanya istrimu dan yang halal untukmu Allah tidak biarkan ikhtiarmu berlalu sia-sia Allah ambil kenikmatan harammu Allah kembalikan pada tempatnya Dan itulah yang menjadikan kita paham Kenapa kita harus meninggalkan dosa Karena meninggalkan dosa itu harga mati Bagi orang yang beriman untuk mengembalikan semua sensasi ibadah kita kepada Allah Terima kasih